Saya ingat sendirian, saya sudah ditemani oleh Pak Darmawan, seorang produk spesialis yang akan membantu Anda untuk menjawab semua keluk kesa permasalahan Anda bersama dengan pasangan. Nah nih Pak Darmawan, kalau misalkan kita berbicara mengenai kebersihan, apalagi ini berbicara mengenai organ intim, otomatis kita cara membersihkannya seperti manusia awam biasanya dengan menggunakan air, sabun, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai kebersihan organ intim, itu apakah harus ada langkah-langkah atau step-step, atau mungkin harus ekstra lebih bersih dibandingkan kita menjaga organ yang lainnya? Harusnya begitu, harusnya begitu. Jadi merawat organ reproduksi, khususnya bagi para lelaki, itu memang harus ada suatu perlakuan khusus. Berbeda dengan seperti ya kita mandi. Kalau mandi itu kan adalah bagaimana kita menyegarkan tubuh kita, menjaga supaya aromanya ini tetap harum, dan juga tidak banyak kotoran yang melekat. Tetapi kalau kita bicara yang namanya organ reproduksi, pemirsa, tentu kita harus lihat, itu adalah daerah segitiga yang banyak lipatan. Ini penting. Di mana di daerah-daerah lipatan, itu pasti akan lebih banyak ditumpangi oleh bakteri. Karena bakteri paling senang di daerah-daerah yang banyak lipatan. Contohnya, misalnya Anda sudah mandi, sudah bersih sekalipun, tetapi hanya hitungan beberapa menit, beberapa jam, ketiak, sudah mulai bau. Karena ada bakteri di situ. Makanya mungkin di luar sana ada yang namanya, mohon maaf, deodoran dan sebagainya, untuk mencegah pertumbuhan bakteri tadi. Nah, demikian halnya pada organ reproduksi laki-laki. Justru ada satu hal yang ingin saya perkenalkan kepada pemirsa yang ada di rumah, khususnya para lelaki yang ingin melakukan hubungan intinya yang saya dengan pasangan, dan tentunya tidak hanya bisa mendapatkan kesehatan, tapi juga bisa menambah kepuasan dengan pasangan. Ada caranya, yaitu dengan sebuah produk yang sungguh luar biasa, yang sudah dipormulasikan, untuk menjaga kebersihan agar lebih higienis, bahkan lebih sehat untuk organ reproduksi laki-laki. Namanya adalah Loveless. Loveless. Oke, baik. Ini dari namanya saja sudah Loveless, ya? Bukan berarti kurang cinta, enggak ya? Bukan, bukan. Nah, tapi apa ini sebenarnya Loveless ini? Bentuknya seperti apa? Bagaimana cara penggunaannya? Kenapa bisa diyakini bahwa ini bisa untuk membersihkan organ intim pria? Jadi begini, Loveless, saya mungkin sedikit menjelaskan dari penamaannya dulu. Loveless, love itu cinta, less itu oles. Oh, less itu dari oles. Jadi bukan kurang cinta ya, enggak ya? Bukan kurang cinta. Jadi, love itu cinta, less itu oles. Jadi, ini merupakan sebuah produk yang memang diformulasikan secara khusus dari tanaman herbal yang berasal dari negara Thailand. Yang namanya adalah Butea Superba. Gimana, Pak? Namanya? Butea Superba. Butea Superba. Superba. Jadi, merupakan tanaman herbal yang bentuknya seperti ubi-ubian dan dia punya manfaat sebagai, yang namanya bukan anestesi, tapi antiseptik. Oh, untuk membersihkan ya? Betul, untuk membersihkan, untuk menjaga, supaya antiseptik ini kan menjaga supaya bakteri enggak berkembang biak. Nah, dan dia bentuknya adalah gel oles. Oke. Dan dibentuk kemasannya cantik seperti ini, cukup dioleskan tipis, padahal... Itu benar-benar manfaatnya, terutama terhadap menjaga kebersihan tubuhannya. Oh, oke. Baik. Kita pastinya akan berbicara lebih lanjut mengenai loveless ini, bagaimana cara penggunaannya, apa segi yang terkat. Dalam artinya, bukan hanya rahmat bagi orang Islam, rahmat bagi seluruh manusia. Manusia itu...